Kalau misalnya sudah hari ini akan berakhir SP1-nya tersebut, lalu kemudian persiapan apa yang kemudian dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembongkaran? Cila. Iya, Egan. Memang beberapa persiapan sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah dengan menyiapkan rusun-rusun yang nantinya akan ditempati oleh 300 kepala keluarga di kawasan Kalijodo. Dan memang untuk rusun pertama, yang ini di rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur, Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan sekiranya 250 unit dan nantinya akan ditempati oleh sekitar 200 kakak untuk warga Kalijodo. Dan sementara itu di rusun Marunda sendiri, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan ratusan unit juga yang nantinya akan ditempati oleh puluhan atau sekitar 80 kepala keluarga dari Kalijodo yang nantinya juga akan tinggal di rusun Marunda. Dan memang Egan, beberapa langkah lainnya juga sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni juga nantinya Pemprov DKI Jakarta akan merangkul para mantan pekerja seks komersial untuk nantinya dilatih dan akan diperkerjakan di beberapa dinas-dinas sosial di DKI Jakarta.